Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Jupri S Electronics Nah, pada kali ini kita mempunyai satu unit televisi merek LG yang kerusakannya layar blank bergaris vertikal ini coba kita hidupkan indikator sudah kedip merah backlight sudah menyala lihat vertikal terus blank layarnya blank seperti ini sekalian karir kasar horizontal di atas nampak sedikit raster di sisinya hitam nah, untuk serinya ini dia 43LJ 500T TV masih berumur 2 tahunan kurang lebih karena perakitan disini bulan 10 2017 mid Indonesia untuk TV-TV sekarang banyak yang kurang kualitas masih 2 tahun layar sudah rusak oke, kita sekarang lanjut nah, untuk dalamannya seperti ini dia menggunakan satu blok mesin PCB yaitu yang sudah menyatu power supply dan motherboardnya disini dia power supply block regulator atau primer disini sudah masuk keluar output DC nah, sebenarnya untuk TV ini sudah saya kerjakan beberapa hari yang lewat kondisi sama dan di tikonnya saya potong satu jalur yang di bagian kanan saya nah, ini dia karena saya potong ada beberapa jalur gambarnya kasar jadi saya potong satu jalur dan itu berhasil saya tes 2 hari tidak ada masalah makanya saya kembalikan sama orangnya dan hanya bertahan cuma 3 hari jadi saya akan cek kembali apakah ini yang rusak kembali atau keduanya sudah rusak pada bagian jalur CLK nah, posisi tadi kita hidupkan dulu seperti pertama tadi oke, hasilnya masih sama kita matikan kembali kita akan buka dulu untuk jalur yang saya potong kemarin jika ini normal berarti jalur yang saya potong kemarin bertambah kerusakan atau jalur lainnya rusak kembali ini saya hidupkan ini saya hidupkan lg nya keluar disini blank ini yang kita buka nah, berarti berarti kasusnya ini sebagian jalur CLK yang saya potong kemarin rusak kembali bukan rusak kembali maksudnya jalur yang belum saya potong bertambah kerusakan berarti berarti yang kemarin itu rusaknya tanggung hanya cuma satu jalur saja jadi saya potong satu jalur saja jadi kalau kali ini kita akan coba memotong yang jalur sebelahnya nah, disini kita akan potong menggunakan solasi saja terlebih dahulu untuk memastikan oke, pertama kita akan kasih tanda dulu untuk jalur yang akan kita potong seberapa banyak kita kasih tanda pada fleksibilnya jadi kita tinggal kasih solasi pada fleksibilnya ini dan jalurnya akan tertutup atau bisa juga kita menggunakan plastik yang lebih gampang tinggal kita tinggal masukkan fleksibilnya dan kita taruh plastiknya di depan fleksibil otomatis jalurnya akan tertutup oke oke sekarang saya akan coba hidupkan kembali apakah ada perubahan ternyata ada sudah keluar normal tetapi dia ngeblok disini agak kuning sebelah kanan saya agak kuning ini ini sudah putih berarti kita akan kurangi lagi besar plastik penutup jalurnya tadi kemarin kondisinya seperti ini makanya satu jalur saja yang saya tutup jadi saya akan coba kecilkan untuk plastik penutup tadi atau geser ke sebelah kiri saya karena kasus kemarin posisinya persis seperti ini harus jalurnya pas yang kita potong oke kita coba kembali kembali ya hal ini sudah keluar masih ada sedikit kuning dari penglihatan saya saya akan coba kecilkan kembali apa ini membihatan kita lihat apakah ini berhasil sepertinya sudah oke patent patent ya oke saya akan coba untuk searching siaran dulu ya ini jalur yang saya tutup tadi feeling saya berkata ini hanya cuma dua jalur ya untuk lebih pastinya saya akan potong langsung menggunakan cutter tidak tutup-tutup lagi takutnya plastiknya bocor atau gimana saya akan potong beberapa jalur nah jadi oke guys solasinya sudah saya ganti dan kalau sobat nampak di kamera itu jalur yang saya kikis ada dua jalur ya saya ganti solasinya saya potong langsung dari taikonnya dua jalur dan untuk hasil gambarnya ini dia kalau kemungkinan besar rusak lagi jalur yang sebelahnya saya akan tetap masih garansi semoga user-user pada tahu pengorbanan kita kadang kalau service ya itu kemarin seperti ini kasus saya ini bukan yang saya perbaiki yang rusak jalur yang lainnya yang rusak mumpung karena masih user nya enak kita saling bantu kita masih service bergaransi oke guys nah untuk kali ini itu saja dari saya jika video saya bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe sekian dan terima kasih selamat menikmati